Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin memberikan sebuah topik gitu ya tentang eGPU jadi kalau kalian misalnya udah sering juga gitu ya nonton di luar gitu ya tentang eGPU atau mungkin pasang VGA komputer di laptop kalian jadi ya biar bisa main game, biar bisa di upgrade dan sebagainya nah disini saya cuma mau cerita-cerita doang sedikit tentang pengalaman saya gitu ya dan saya saranin mending kalian gak build eGPU aja gitu ya kenapa ya mungkin kalian akan mengambil kesimpulannya nanti gitu ya jadi kemarin itu saya sempat mencoba untuk build eGPU gitu ya 3 bulan yang lalu saya mencoba untuk pasang di laptop Acer dan itu begitu dipasang itu saya mendapatkan semacam begitu dinyalain gitu ya itu si laptopnya itu cuma hitam doang gitu layarnya dan setelah saya tungguin itu gak muncul-muncul dan kalau di laptop saya yang Acer yang lainnya itu sampai begitu hitam gitu ya nanti mati lagi gitu laptopnya dan saya mencoba juga di laptop Asus gitu ya itu sampai loading, loading doang setelah loading itu kan harusnya masuk ke lock screen kalau di Windows 8 atau mungkin Windows 10 ya normalnya setelah beres itu ada tulisan gitu lah pokoknya apa saya gak sempat foto juga atau mungkin gak sempat saya baca juga dan ya berarti itu memang ada masalah juga sih disitunya ya mungkin gak ada bootable device atau mungkin semacamnya dan saya juga coba di laptop Acer saya yang ya kalau kalian tahu juga yang sering saya tunjukin juga kalau di video yang pakai kamera gitu ya yang laptopnya ini Acer V Nitro gitu ya VN7-592G saya coba juga disitu dengan menggunakan VGA yang sama 970 gitu ya dan itu tetep gitu ya jadi begitu saya boot itu langsung hitam kalau saya pakai mode UEFI kalau saya pakai mode legacy itu tulisannya nanti nubu table device atau blinking underscore jadi underscorenya itu cuma blinking doang aja nge-stuck disitu gitu ya dan setelah saya cari-cari gitu ya di forum eGPU atau mungkin di internet gitu ya katanya itu adalah kena whitelist jadi PCI-nya ini memblokir gitu BIOS-nya itu memblokir PCI-nya selain Wi-Fi card kalau Wi-Fi card-nya ini diganti gitu kan dengan Wi-Fi card yang istilahnya tidak resmi atau mungkin tidak ofisial itu bakal jadi kayak gitu jadi bakal nggak mau boot dan sebagainya tapi setelah saya pikir-pikir lagi kayaknya ini bukan masalah di PCI-nya gitu tapi ini masalahnya kayaknya sih ya ini di BIOS dari laptopnya atau mungkin BIOS dari VGA-nya kalau nggak salah sih VGA juga punya BIOS ya jadi BIOS ini mencoba untuk jalan di waktu yang bersamaan gitu jadi kalau misalnya laptopnya dinyalain kan kontak tuh sama eGPU-nya jadi begitu nyala bareng dan nyala bareng itu nggak bisa gitu kan karena BIOS-nya nggak tahu dipakai yang mana gitu dan kalau saya cek di BIOS gitu ya di F2 setelah boot saya pencet F2 itu memang muncul Nvidia apa gitu ya namanya ya mungkin memang GOP-nya mungkin memang gitu gitu ya nah jadi ada yang bilang juga kita itu harus pakai setup 1.3x jadi itu adalah semacam mungkin semacam software gitu ya untuk mengatur atau mungkin mematikan GPU atau mungkin bawaan dari laptop kita gitu jadi biar kita bisa pakai eGPU dan itu bayar 15 dolar dan katanya dapat full support gitu ya walaupun saya udah email ke expertnya juga ke yang bikin softwarenya itu tapi ya dia juga kayaknya udah kebingungan juga sih ya nggak tahu apa yang harus dilakukan karena ya nggak bisa gitu walaupun dia udah bilang oh harus begini harus begini saya udah coba semua cara apa ya hampir 300 kali mungkin ya ini nggak lebay atau mungkin nggak berlebihan saya udah install semuanya gitu ya saya udah install Ubuntu saya udah coba Manjaro juga kalau kalian tahu distro dari Linux gitu ya dan itu tetap nggak bisa gitu walaupun saya menggunakan OS yang open source gitu tadinya saya kan nyoba mungkin karena Windows nggak open source kan jadi ya udahlah saya mungkin harus pakai open source buat matiin a wirelessnya terkata masih nggak bisa gitu kan dan ya mungkin saya bisa bilang ini adalah hoax juga dan bisa dibilang apa ya scam mungkin ya dan ini nggak seperti di video Youtube gitu ya nggak seperti di video Youtube yang kalian tonton juga mungkin ya karena ya begitu dinyalain itu langsung bisa gitu ya laptopnya gitu itu langsung jalan gitu IGPnya kalau kalian semua kalian perhatiin gitu ya cari misalnya how to upgrade your laptop di Capricart atau mungkin sebagainya atau mungkin how to install eGPU itu semuanya bisa gitu walaupun ada juga beberapa yang nggak bisa tapi kebanyakan yang bisa langsung gitu ya yang di Youtube dan walaupun ada juga yang komen gitu ya ke channel saya oh nggak kok bang saya bisa gitu ya laptop Toshiba akhirnya saya coba juga di laptop Toshiba ternyata gitu juga gitu laptop Toshiba padahal laptopnya jadul kan laptop yang saya coba ini laptopnya jadul gitu dan itu tetap nggak bisa gitu dan kenapa saya tidak menyarankan banget untuk membeli eGPU atau mungkin mekakit eGPU karena gini kalau misalnya laptop kalian misalnya laptop kalian nggak kuat nih misalnya contohnya main apa ya game yang kalian tahu lah semuanya jangan game yang aneh-aneh GTA V deh ya kalau mungkin kalau Rise of the Tomb Raider mungkin kalian jarang juga yang tahu ya ya mungkin ada juga yang tahu tapi ya kita ambil contoh GTA V aja deh yang mungkin yang kalian tahu gitu nah misalnya laptop kalian misalnya nggak kuat gitu ya misalnya nih main GTA V dan tiba-tiba kalian misalnya main pakai eGPU dan kalian bisa menjalankan eGPU itu gitu ya nah itu kan si GPU-nya ini misalnya memaksa gitu kan memaksa si prosesor ini biar jalan gitu kan biar jalan dan ya kalian bayangin aja kalau misalnya laptop kalian sebenarnya nggak kuat gitu kan misalnya nggak kuat dengan GTA V tapi dengan eGPU itu kalian tiba-tiba kuat gitu kan ya udah pasti kan si prosesor ini kan jadi capek banget gitu kan bukan capek lagi itu kayak di-press banget kayak kerja Rody gitu kan ya jadi si panasnya terlalu berlebihan dan akhirnya apa? akhirnya overheat gitu dan kalian tahu juga kan kalau laptop itu kan heatsinknya gitu ya ya kayak gimana gitu ya kecil dan kipasnya juga nggak segede komputer dan ya kipasnya juga paling banyak cuma 2 gitu kalau kalian tahu sih ya di laptop Acer Predator 21X itu 5 ya kalau nggak salah ya tapi tetap aja kecil juga gitu kipasnya nggak segede komputer dan kalian bayangin aja ya nggak kuat gitu jadi kuat dan kalian kayak nggak ganti pasta kalian nggak ganti kipasnya kalian nggak pakai water cooling gitu ya itu udah pasti overheat gitu dan ya kalau overheat kayak gitu sih menurut saya sih ya ya mending nggak usah deh karena kalau misalnya overheat sampai nggak bisa nyala lagi ya sayang aja gitu laptop kalian walaupun laptop kalian laptop jadul gitu ya mungkin kalian ingin coba juga kan untuk eGPU-nya dan menurut saya sih kalau misalnya ini ya saya misalnya build PC gitu ya misalnya nih build PC dan saya antara build PC sama build eGPU gitu kan saya eGPU gitu kan itu dockingnya misalnya harganya 1 juta gitu kan dengan PSU 500 ribu 1 juta 500 ditambah dengan VGA 1 juta setengah 3 juta gitu ya menurut saya 3 juta itu belum tentu bisa gitu kan belum tentu semua laptop jalan gitu dan 3 juta ini gitu ya 3 juta ini saya mending build PC gitu build PC 5 juta pun udah bagus gitu ya walaupun ya belum ada VGA nya sih kalau mau bagus nambah dikit 7 juta gitu ya dan kalian bisa main game yang lebih bagus juga gitu gambarnya lebih bagus juga karena kalau misalnya di laptop kalian misalnya taruhlah misalnya i5 gitu kan i5 ya kalau misalnya cuma dual core atau mungkin dual thread ya tetap aja gitu nanti bakal bottleneck kalau kalian misalnya pakai GPU-GPU powerful contohnya kayak 1070 atau mungkin 1080 karena ya kalau dual core sih kayaknya bakal bottleneck juga sih ya jadi ya kalian saya saranin sih mending nggak sih ya untuk eGPU ini dan ya walaupun kalau kalian tahu juga sih ya Razer Core gitu ya Razer Core itu nggak saya saranin juga karena ya kalian mending build PC aja gitu 8 juta gitu ya 8 juta daripada kalian cuma buat docking gitu ya docking saya saranin sih kalian mending build PC aja gitu karena ya sayang aja sih daripada beli eGPU gitu ya mungkin dockingnya gitu 8 juta cuman gitu doang ya mending 8 juta udah dapet PC baru gitu atau mungkin sistem baru jadi kalian bisa pakai 2 sistem ya walaupun saya ngerti lah gitu ada yang bilang oh bang kan saya kan pingin laptop saya itu jadi portable dan bisa main game di rumah jadi kalau di luar itu dicabut tinggal dicabut eGPU-nya dan kalau di rumah tinggal pasang gitu dan bisa main game gitu dan gini deh gitu ya ya sama aja itu kayak kalian punya laptop sama punya PC gitu sama aja gitu cuman ya bedanya kalau Razer Core kalian cuman punya 1 sistem kalau PC itu kalian punya 2 sistem jadi ya 1 laptop 1 portable dan 1 adalah yang di rumah gitu ya PC gitu lah ya nah kalau misalnya kalian tetep kekeh gitu ya menggunakan Razer Core ini menurut saya sih walaupun tetep ya walaupun Razer Core ini menurut saya sih gak worth it juga karena harganya terlalu mahal ya menurut saya dan tetep aja kalau misalnya kalian menggunakan prosesor laptop gitu ya misalnya tarolah prosesor laptop saya ini i7-6700 gitu ya Skylake dan kalian bandingin dengan mungkin Ryzen 5 ya mungkin sekarang Ryzen 5 3600X gitu ya itu udah jauh banget atau mungkin kalau dengan i7 mungkin yang 6700 juga dengan yang PC gitu ya itu jauh banget gitu untuk perbedaannya jadi yang laptop ini kan ya kalian tau juga ya versi laptop gitu ya gak segede PC juga gitu ya untuk power consumptionnya dan ya jadi menurut saya sih gak worth it aja sih kalau misalnya kalian pengen build GPU gitu ya jadi ya kalian biar gak kayak saya juga sih ya buang-buang duit gitu dan ya buang-buang duit untuk sesuatu yang gak pasti juga dan ya mending build PC aja jadi kalau kalian misalnya oh saya laptop saya udah tua gitu pengen di upgrade ya kalian mending laptop kalian jadi importable aja dan kalian build PC karena itu jujur menurut saya lebih worth it gitu dan ya dan kalau PC kan udah pasti berhasil juga ya udah pasti jadi juga sih udah pasti nyala lah udah pasti bisa main game juga kalau kalian pake sistem yang bagus juga beda dengan eGPU yang belum tentu bisa gitu dan belum tentu cocok gitu di laptop kalian kecuali mungkin kalau laptop kalian punya express card mungkin ya mungkin dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk video podcastnya intinya kalau saya boleh saranin kalian mending gak beli eGPU karena ada juga yang bilang di forum bahwa eGPU itu yang eXPGDC itu adalah tujuannya hanya untuk percobaan di disclaimer-nya itu bukan untuk penggunaan sehari-hari bukan untuk main game bukan untuk render dan bukan untuk sebagainya dan ya memang kalau dipikir masuk akal juga gitu kalau misalnya kayak gitu dan itu memang untuk percobaan dan bukan untuk penggunaan sehari-hari dan kalau untuk penggunaan sehari-hari kayaknya gak bisa juga karena ya laptop itu kan heat sinknya kecil gitu kan kipasnya kecil dan ya mungkin gak akan bisa handle panas dari ya program-program berat yang akan dijalankan jadi kalau kalian mau mending build PC aja lebih worth it gitu kan walaupun kalian misalnya mau mencoba Razer Core atau mungkin ROG Station apapun itulah ya ya saya saranin mending build PC aja gitu karena lebih worth it ya menurut saya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk video podcastnya mungkin ini hanya sebagai saran saya aja biar kalian gak buang-buang duit juga ya kalau misalnya mau didengerin silahkan enggak pun enggak masalah gitu kalian mau tetap nyoba silahkan kalian mau ya buang-buang duit silahkan gitu saya mah yaudah gitu saya cuman ngasih tau ke kalian aja biar kalian gak sama kayak saya gitu dan ya terima kasih yang sudah mendengarkan dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati